Oke, jumpa lagi di JB Vlog ya Lanjut lagi kita nge-vlog, kita sharing-sharing Mungkin disini ada yang sedang mencari referensi Atau ingin membeli Daihatsu Ferosa Atau teman-teman disini Pecinta mobil karburator Ya, sebenarnya Permajaan part itu penting ya Gak bisa dipungkiri, namanya juga mobil tua Ya, tentu gak bisa disamakan Dengan mobil baru pada umumnya ya Trouble pasti ada, pasti ada Tapi kita itu Oke, ini udah mulai lancar Tetapi kita itu harus Apa ya, bebenah Jangan sampai permasalahan itu Terjadi saat kita itu berkendara Apalagi bersama keluarga tercinta ya Itu sangat-sangat Apa ya, sangat Mengganggu lah Saat perjalanan kita bersama keluarga Ya Sebenarnya Kalau misalnya terjadi Trouble Mogok ya Walaupun mobil tua Wajar Tetapi jangan dibiasakan ya Itu sebenarnya karena Kita itu Belum begitu mengenal karakter Dari unit Yang kita punya Oke, ini berhenti lagi Gak apa-apa Pelan-pelan aja ya Jadi, belum begitu Paham Belum begitu mengenal karakter Dari unit mobil kita Ya Ya, apalagi mobil tua Tentu Komponen-komponen Part Banyak yang memang Sudah Waktunya Untuk diremajakan Ya Yang namanya juga Komponen Spare part Tentu Seiring berjalannya Waktu Dipakai dari Sekian tahun Atau puluh-puluh tahun Tentu Perlu dilakukan Permejaan part Agar Unit mobil Bekerja Normal kembali Oke Tonton video ini Sampai selesai Oke ya Langsung aja Gak pakai lama Gak pakai Bahasa-bahasi Tuntuk poin Saja ya Ya Kita disini Berdasarkan Pengalaman Dan pengetahuan Yang saya punya Bukan bermaksud Ngajari Atau menggurui Itu bukan Kita sharing Saja disini Teman-teman Sekiranya Punya informasi Punya Pengetahuan Seputar dunia Otomotif Atau Tentang Feroza Bisa ditulis Di coret-coret Pada kolom Komentar di bawah ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Pecinta Daihatsu Feroza Dimanapun Anda Berada Oke Ini Agak tersendat Oke Kembali lagi Untuk Daihatsu Feroza sendiri Menurut saya itu Mobil yang sangat Bandar Gahar Dan menurut saya itu Mobil yang sangat Simple ya Dari Kebandelan itu Bener-bener Teruji lah Ya walaupun Gak bisa dipungkir Yang namanya Mobil tua Gak Mungkin Gak pernah Trouble Gak mungkin Gak pernah ada masalah Itu gak mungkin Pasti ada Apalagi ya Feroza juga itu Tergolong mobil tua Berumur puluhan tahun Wajar lah Kalau misalnya Trouble Trouble Dikit lah Maka dari itu Kita itu Gak boleh tutup mata Kita harus Bener-bener Care Bener-bener Peduli Terhadap Perawatan Dan Peremajaan Komponen Mobil Kita punya Jadi Kalau misalnya Nanti Kalau misalnya Buat perjalanan Bersama keluarga Itu Nyaman Gak ada masalah Oke Langsung aja Untuk permajaan Saya sih Untuk Delco Yang pertama Delco Atau distributor Saya sih Belum ganti Yang saya rasakan Dari ciri-ciri Dari Akselerasi itu Belum ada Masalah Gak ada yang ganjel Jadi Ya menurut saya Delco Punya saya ini Masih Bagus lah Tetapi kita itu Harus Di note Harus Diperhatikan Delco Ini Belum pernah diganti Kira-kira Kalau misalnya Nanti Udah Ada Tanda-tanda Misal Brebet Atau Susah Starter Atau Kadang Apa ya Pengapiannya Jelek lah Ya kita Perlu dicurigai Untuk Delco Dan distributor Itu Ya Nanti Dijadwalkan Diagendakan Untuk Di Peremajaan Diganti Soalnya Untuk Delco Atau distributor Ini Fungsinya itu Perannya itu Sangat penting Kalau misalnya Memang Tidak berfungsi Ya mobil itu Mogok Tidak bakalan Bisa Berjalan Tidak bisa hidup Mobilnya Jadi Menurut saya itu Delco Distributor itu Patut Kita itu Perhatikan Kita Anggarkan Kedepan itu Untuk Diremajakan Atau diganti Selanjutnya Yang kedua Coil Coil itu Ada keterkaitan Dengan Delco Jadi Pengapian itu Dari Distributor itu Lalu Menuju Coil Coil Setelah Coil itu Nanti Didistribusikan Ke Busi Untuk Melakukan Kompresi Atau pengapian Ya Ini Mulai Ngadat Pelan-pelan Tapi lancar Coil 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 juga Perlu Kalau misalnya Panjeningan Belum pernah Merasa Ganti Dari Beli Menurut saya Perlu Di Perhatikan Dan Ya Di Pas Padai Saja Gitu Kalau Perlu Panjeningan Punya Serp Punya Serp Kalau misalnya Trouble Di jalan Itu Coil Gampang Pemasangannya Harganya Juga Tidak Begitu Mahal Sekitar 350 Bisa Ditaruh Di Bagasi Atau Di Laci Dasbor Untuk Spare Untuk Spare Mudah-mudahan Jelantar Tapi Coil Itu Menurut Saya Itu Ya Peramajaan Yang Sangat Wajar Untuk Dilakukan Jadi Kita Perhatikan Kira-kira Sudah Pernah Ganti Atau Belum Kira-kira Untuk Pengapian Akselerasinya Gitu Kira-kira Ada Yang Aneh Gak Gitu Terus Selanjutnya Yang Ketiga Ini Sangat Penting Timing Bell Permajaan Menurut saya Wajib Kalau Misalnya Kita Itu Belum Tahu Dari Sebelumnya Itu Benar-benar Diganti Sebaiknya Diganti Saja Jangan Sampai Menunggu Timing Bell Itu Putus Soalnya Kalau Misalnya Sampai Benar-benar Putus Di Jalan Saat Perjalanan Apalagi Kencang Itu Berakibat Fatal Jadi Menurut Saya Saya Sarankan Permajaan 4 Untuk Timing Bell Sekiranya Kita Emang Belum Tahu Secara Pasti Itu Dulunya Pernah Diganti Lebih Baik Diganti Soalnya Kalau Misalnya Dicek Biasanya Mekanik Itu Gak Mau Kalau Cuma Ngecek Doang Maunya Langsung Diganti Terus Selanjutnya Termostat Termostat Itu Juga Bisa Dilakukan Perawatan Bisa Juga Diganti Kalau Misalnya Kita Raku Kita Merasa Belum Pernah Ganti Juga Dari Owner Sebelumnya Juga Yang Tahu Secara Histori Termostat Soalnya Kan Letaknya Di Dalam Susah Juga Untuk Dibongkar Soalnya Termostat Sendiri Disini Fungsinya Sangat Penting Walaupun Harganya Murah Sekitar Rp90.000 Tapi Kalau Misalnya Kita Lupa Atau Kita Belum Pernah Ganti Sampai Termostat Itu Bermasalah Maka Mobil Kita Akan Overhead Akan Mogok Di Jalan Oke Itu Aja Vlog Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Subcribe Dan Lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh